Hai assalamualaikum hari ini aku akan buat kerupuk sebelah kering nah ini rasanya enak banget pedes gurih bikin lagi cocok untuk cemilan atau ditambah dengan mie atau nasi hangat kalau kalian penasaran gimana cara bikinnya dan apa aja sih bahan-bahannya tonton terus videonya sampai selesai ya langkah pertama kita siapkan wajan dan masukkan 250 gram kerupuk warna-warni kemudian kita tuang minyak dan pastikan kerupuknya terendam semua dengan minyak dan kita rendam kerupuk kurang lebih satu jam ini merendamnya dalam keadaan apinya belum dinyalakan ya mengapa direndam supaya kerupuk tidak mengembang saat digoreng karena ciri hasil belak kerupuk itu setengah bantat sambil menunggu kerupuknya direndam kita siapkan teflon dan masukkan sedikit minyak kita goreng daun jeruk 5-10 lembar kita goreng sampai kering untuk taburan daun jeruk ini untuk menambah harum sebelaknya nanti ya kalau sudah kering bisa diangkat kemudian kita goreng kencur yang diiris tipis-tipis supaya bisa kering minyak seandaini minyak seandainnya lanjut ke rendaman kerupuk setelah 1 jam kemudian kita nyalakan api kompolnya kita gunakan api sedang dan setelah minyaknya panas kemudian berbuih seperti ini bisa kita aduk agar matangnya merata setelah sedikit mengembang besarkan apinya dan goreng hingga kekuningan nah seperti ini ya setengah mengembang jadi dalamnya tidak keras jadi kalau belum mengembang besarkan apinya sedikit lagi tapi jangan terlalu besar juga ya jadi malah kayak kerupuk biasa selanjutnya kita angkat dan tiriskan biarkan dingin hingga minyaknya turun selamat menikmati selamat menikmati lanjut ke bumbu taburnya tadi kita sudah goreng daun jeruk dan keruncur kemudian kita masukkan plastik dan tumbuk hingga semuanya hancur tujuan pakai plastik agar bumbunya terpakai semua ya enggak nempel di blender dan ini dia hasilnya sudah lembut dan kita campur ke kerupuknya terakhir kita tambahkan bon cabai, garam, dan kaldu bubuk sesuai selera aduk hingga semuanya tercampur merata dan ini dia kerupuk sebelah keringan sudah jadi rasanya super gurih enak kriuk-kriuk pedas cocok untuk cemilan di rumah terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati